Ini kalau bicara masalah gaya hidupnya Rasul, sampai sore Pak nanti, karena banyak sekali yang dibahas di situ. Tapi singkat kata adalah, sakitnya kita karena gaya hidup kita yang salah, tidak sesuai apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kita hari ini ada istilah namanya standing party, makan dengan cara berdiri itu caranya orang bully, sementara Rasulullah sudah mengajarkan makannya duduk atau bersilah seperti ini dengan tangan kanan, pakai jari-jari, lima jari gitu kan. Nah itu sudah diajarkan sebelum makan, itu apa, mendulit apa, kalau bahasa Jawa itu mendulit ya Pak, mendulit garam, garam meja gitu kan. Jadi garamnya itu tidak pernah dicampur di makanan, kalau beliau masak itu tidak pernah garam itu masak di dalam, dicampur di makanan. Karena kalau garam sudah dipanaskan, di dalam makanan itu akan berubah sifat garamnya menjadi jahat. Jadi kalau misalnya ingin sedikit asin ya, mendulit garam. Tidak ada garam di dalam makanannya itu. Begitulah, itu semua sudah diajarkan oleh Nabi kita. Nabi tidak pernah menggabungkan antara karbo dan protein dalam sekali makan. Beliau di saat makan daging tidak pernah pakai roti Pak, tidak pernah pakai gandum, apalagi nasi, zaman dulu tidak ada nasi ya. Jadi kalau makan daging, beliau campurannya minyak jaitun, dicampur dengan buah dan sayur-sayuran. Nah kita kalau makan nasi sepiring, di situ ada lauknya gitu loh. Orang Indonesia jarang sekali makan daging, tapi tingkat serangan jantung itu tinggi Pak. Sementara orang Arab, itu kalau makan daging doyan, tapi ternyata sakit jantung koroner dan stroke di negeri Arab itu rendah. Dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia jauh lebih banyak.